Selamat datang di Surya Gemilang kabar dari pedangdut Ayu Tinting terbaru. Belum lama ini Ayu Tinting dikabarkan batal menikah dengan Adit Jayusman. Kabar itu berhembus setelah salah satu akun gosip yang mengunggah percakapan soal Indonesia. Selamat datang di Surya Gemilang kabar dari pedangdut Ayu Tinting terbaru. Belum lama ini Ayu Tinting dikabarkan batal menikah dengan Adit Jayusman. Kabar itu berhembus setelah salah satu akun gosip yang mengunggah percakapan soal endorse pernikahan Ayu. Dalam percakapannya, tampak sang pemilik usaha mengeluhkan pesanan Ayu Tinting yang dibatalakan ke seorang teman. Alasannya karena Ayu disebut batal menikah. Ayu Tinting ini minta endorse ya di tempatku buat nikah. Eh pas barangnya sudah jadi semua kok dibatalin, bunyi percakapan tersebut dalam bahasa Jawa, Rabu 3.2. Teman yang dicurhati lantas bertanya alasan sang pedangdut membatalkan endorse tersebut. Disebut batal nikah. Temannya pun kaget tak percaya. Gara-gara dia nggak jadi nikah. Ujar pengusaha. Sumpah. Balas temannya. Di sisi lain, rumor Ayu batal menikah dengan Adit pun semakin diperkuat dengan fakta Ayu telah menghapus foto-foto Adit dari akun Instagramnya. Seperti diketahui Ayu sempat membagikan beberapa foto kebersamaan dengan kekasihnya itu di Instagram. Meski begitu, Ayu diketahui masih mengikuti akun Instagram Adit. Sayangnya, hingga berita ini ditulis Ayu masih belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait rumor dirinya batal menikah dengan Adit. Unggahan akun gosip tersebut lantas ramai dengan beragam tanggapan dari warga net lainnya. Seorang netter bahkan beranggapan mereka menikah tanpa resepsi karena sudah diwanti-anti pihak wali kota Depok untuk tak membentuk kerumunan dan patuhi prokes COVI-D19. Eh jet-jet ini gemen. Si souvenir itu di-cancel. Ada contoh souvenirnya nggak. Komentar seorang netter. Tunggu jangan seneng dulu guis. Bisa aja ini buat pengalihan isu karena kemarin agak disentil bapak wali kota. Jadi bisa aja dia mau nutup-nutupin dan ntar tiba-tiba boom. Acara nikahan nggak kedeteksi pihak berwenang, sahut lainnya. Gue rasa GK batal nikah tak batal resepsi. Kata akun lainnya. Padahal belum lama ini beredar kabar kalau Ayu sudah mengurus surat pengantar pernikahan. Kabar tersebut diketahui langsung dari Rosmal selaku ketua RT06 di kawasan tempat tinggal Ayu. Sepertinya dalam waktu dekat ini, Ayu Tingting atau Ayu Rosmalina insya Allah akan menikah. Surat-surat untuk memenuhi itu sudah diurus dengan saya pada tanggal 11 Januari 2021. Kata Rosmal seperti dilansir dari kanal Youtube. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.